Kita kadang lupa bahwa doa itu bukan apa yang kita minta tapi bagaimana cara meminta Ya ini penting hal ini yang sering saya ingatkan Saya sudah sering minta bukan sering caranya Karena Allah itu tahu isi permintaan kita, isi hati kita tahu Allah Kalau tidak diungkapkan pasti tahu Makanya ada hamba yang cuma ngomong Ya Allah Tapi caranya ini dia merendahkan diri sampai nangis baru ngomong Ya Allah Allah langsung kabulkan Karena cara itulah yang membuat Allah melihat ini sungguh-sungguh khusyuk Tapi ada orang yang doa itu Ya terutama bagi yang mungkin lagi umroh Karena merasa ada dirawdoh atau di multazam Sementara dirawdoh itu harus kepepet sana ke sini Ya sementara titipan teman di rumah banyak banget yang minta doa gitu kan Sehingga doa yang bismillahirrahmanirrahim Kalau kayak gitu gak usah gitu bilang gini Allah baca ya Allah baca gitu Itu semua teman saya Allah Allah gak usah disuruh gini karena kita lupa Ini kaidahnya ya Kalau waktu kita terbatas Waktu kita terbatas Ini kaidahnya imlqayim Kalau waktu kita terbatas Sementara kita punya kebutuhan mendesak Misalnya kayak di rohdoh Raudoh itu kan bagi sebagian Apalagi akhwat itu gak Seperti ikhwan Itu bisa beberapa kali bagi yang umroh itu Atau di multazam Ya tempat-tempat yang salah satu yang yakini Itulah tempat yang dijabah doa Kalau di tempat itu terbatas Jangan banyak minta Tapi khusyuklah dalam istighfar Sebab pangkal dari terimanya doa adalah Allah mengampuni dosa kita Makanya kalau kita udah nyampe rohdoh Cukup bilang Ya Allah Ampun Ya Allah Ampun Banyak dosa Gitu aja udah Udah gitu aja Itu Allah ngeliat kesungguhanmu Allah tahu banyak banget nih permintaan dia nih Kasih semuanya Itu dulu nih Ya ini juga mengingatkan kita Jadi kalau lagi doa Jangan buru-buru Kita aja nih Ada orang Saya bos Dan karyawan minta Datang mau menantang Bos boleh gak saya minta satu pertama Colong ya bos gak bakalan Saya gak boleh Orang minta izin cuti aja Satu doang Itu pembukaannya lama Ya kan Jadi gini nih bos Kan sebentar lagi Kan gitu Ngomong gitu Ya kebetulan nih Saya ada agenda keluarga Jata cuti saya Kan cerita dulu Gak bisa langsung Bek-bek-bek-bek Kabelin dong Manusia aja Gak begitu Caranya etika Manusia tuh gak begitu Ini sama pemilik kehidupan Jadi kalau ada diantara kita Yang merasa Udah sering minta Ustadz caranya Mungkin Allah gak suka caramu Caramu meminta itu Udah kayak malak Nagih Allah udah kayak Allah itu pesuru kita Mintalah dengan suara lembut Meratap Mohon-mohon Ya Anak kecil aja Tahu caranya Beli Gitu tuh Satu dia minta Dia kita orang tuh gak tega Beli Gak banyak Dia gak minta banyak Beli es krim aja Dia meratap Anak kecil Dan gak minta banyak Itu aja buat kita gak tega Intinya seperti itu Sampai jumpa 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 Terima kasih.